Hai hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Linseram Hayati Kali ini aku ada di Jalan Surya Kencana Sukabumi Dekat kantor ATR Sebelah timurnya Kimia Pharma Disini ada penjual sate yang sudah sejak lama banget Jualan dan tiap sore Orang antri-antri untuk beli disini Jadi harus sabar ya Kalau mau beli disini Nungguin pembelian datang lebih dulu Teman-teman aku ingin ungkap beberapa Hal yang menginspirasi Dari penjual sate ini Oke yuk kita lihat Hal unik pertama Tukang sate ini membersihkan Panggangannya di bagian depan Ada lempengan tempat menahan sate Itu diolesi dengan bumbu Jadi ketika membersihkan Itu langsung diolesi dengan bumbu Jadi nanti akan memberikan sensasi harum Ketika dibakar Yang kedua Pada bakaran sate Harum ketika dinyalakan dan mulai membara Dia paburkan bawang goreng Jadi aromanya semerbak Wangi banget Yang ketiga Kecap yang digunakan Ini memang khas tukang sate Jadi di Sukabumi Tukang sate itu dipasok kecapnya Katanya sih dari Bandung Dan ini gak dapat cari di pasar Hanya di tukang sate Ini dia kecapnya Di dinding ini Ada di pampang iklannya Dan aku suka banget kecapnya Tanpa dikasih apapun Tanpa bumbu apapun Kecap ini sudah enak Bener-bener kecap meja yang mantap Yang keempat Sambal penyertanya Teman-teman lihat Ini ada cengek lagi diirisin Ditambahin juga bawang Dan tomat Yang diiris-iris Kemudian Ini diaduk rata Dan nanti bisa Dicampurkan Dengan kecap Dan makanan-makanan Yang jadi pilihan Di sini Teman-teman aku simak Ini diaduk cukup lama Dan aku yakin Dengan proses pengadukan Seperti ini Itu akan Terekstrak Sari-sari dari Berambang Cengek Juga tomatnya Sehingga Nanti ketika Akan dijadikan sebagai Penyerta Makanan yang ada di sini Itu aroma Dari komponen Penyusunnya Dari bahan-bahannya Itu akan Keluar Dan ini tentunya Akan menambah Sedap masakan Ini dia sambal irisnya Kemudian bisa lihat Begitu semeringah ya Dan kebayang Gimana segernya Rasa sambal ini Bukan cuma sambal iris Sambal penyertanya Ini juga ada Sambal Yang di blender Jadi ini sambalnya Memang halus Ini untuk Memberi rasa Lebih Pedas pada Bumbu sate Ataupun Pada sop Yang dihidangkan Di sini Ini diplastikan kecil-kecil Jadi siap Kalau misalnya ada yang Beli di bungkus Tinggal masukin Yang kelima Acar sederhana Jadi cuma kayak gini aja Acarnya Tapi ini memberikan Sensasi yang Sedap banget Ketika dimakan Dengan sate Yang keenam Bumbunya melimpah Jadi bumbu kacang ini Dalam setiap Porsinya Banyak banget Teman-teman Lihat Berapa sendok Yang masuk ke situ Kemudian Bumbu kacang ini Memang relatif Natal rasanya Nah yang bikin sedap Ini kecapnya Kecapnya Diaduk Sampai betul-betul Ngeblend Gitu Sama bumbu kacangnya Dan Memang Kecap ini Jaguan banget Aku sih Lebih suka Pada Cita rasa kecapnya Teman-teman Jadi Enak Emang Nah ini Siap Untuk Dihidangkan Dengan sate Yang ketujuh Keunggulannya adalah Menu yang ditawarkan Itu beragam Jadi memang Unggulannya adalah Sate ayam Yang paling banyak Aku lihat sate ayam Tapi teman-teman Bisa lihat Di sini Ada juga Sate yang berasal Dari jeruan Jadi ada Ati Ada rempela Ada macam-macam Gitu ya Kemudian juga Ada telur Telur yang masih Di dalam Yang masih Belum keluar Gitu Dan Ada lagi Hidangan tambahan Lainnya Yaitu Ayam bakar Dan Sop Dua macam Juga sopnya Ada sop sapi Juga ada Sop kambing Nah itu dia Teman-teman 7 hal Inspiratif Yang merupakan Keunggulan Dari Sate yang Rame Pak Anut ini Semoga saja Ini Menginspirasi Teman-teman Ketika Menghidangkan Sate Sebagai Hidangan istimewa Dengan cita rasa yang Hikmat banget Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak Semoga bermanfaat Buat yang belum subscribe Jangan lupa Klik subscribe Klik juga loncengnya Sebelah kanannya Supaya kalian dapat notif Ketika aku upload video yang baru Teman-teman Sekian dulu Tetap semangat Tetap semangat untuk Berbagi Berbuat Manfaat Pada sesama Lili Sramaya Tidisi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa